Ya, jadi tadi kita sudah ajukan total pembelahan atas nama klien kami, DITO. Intinya kami meminta agar Majelis Hakim mengebebaskan atau melepaskan pendakwa. Karena menurut teman kami, tuntutan JPU atau dakwaan JPU itu tidak terbukti. Sehingga kami meminta agar Majelis Hakim mengebebaskan si pendakwa. Nah, alasan-alasannya jelas ya seperti sedari awal kita sudah sampaikan bahwa dalam pidana itu harus jelas niat jahatnya gitu. Nah, kaitannya dengan undang-undang darurat, ya niat jahatnya itu harus misalnya dia itu memiliki senjata api untuk terorisme, untuk pemberontakan, atau kejahatan lainnya. Nah, halal itu jaksa nggak bisa buktikan gitu. Jadi, kalau cuma memilih KITO, ya kan, terus nggak bisa dibuktikan jahatnya di mana, ya itu maksud kita. Salahnya apa, ya kan? Apalagi dia ini jelas adalah anggota perbakian. Dia ini jelas anggota klub-klub tembak yang lain. Dan dia pakai itu pun di tempat-tempat yang memang seharusnya, ya lapangan tembak dan sebagainya. Jadi, sebenarnya nggak perlu ahli-ahli hukum banget lah, common sense aja gitu, masalahnya di mana. Oke, untuk tadi kan percaya diri buat Senin udah nggak jumpa klub-klub juga sekalian itu, gimana? Ya, karena kalau dari kami ya pribadi, kami tetap akan pada pembelaan kami seperti itu. Tambahan dikit, jadi tadi kan tekan saya bilang bahwa jaksa tidak bisa membuktikan kalau tujuannya untuk makar terorisme dan sebagainya. Kalau hanya pegang senjata, nggak punya izin berdasarkan faktor persidangan, itu semua hanya sangsi administratif, dicabut izinnya. Jadi bukan dikidana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.